. Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional, Rakornas Forum Pimpinan Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pembukaan kegiatan ini digelar di Balai Sidang Muktamar 47, Kampus Unismu, Jumat 19 Januari 2024. Ketua Panitia Rakornas, Muhammad Iqbal dalam laporannya menyebut, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru VIP PTM 2023-2026, dan peluncuran buku berjudul Masa Depan Agribisnis Indonesia, Pengembangan Pertanian Indonesia Berbasis Produk Lokal. Buku tersebut merupakan buk chapter yang ditulis para anggota VIP PTM. Pembukaan ini juga dirangkaikan dengan seminar nasional yang mengusung tema, penguatan potensi dan posisi tawar komoditas lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan. Seminar nasional ini menghadirkan narasumber Prof. Aris Winaya, Prof. Ratnawati Tahir, dan staf ahli Gubernur Sulsel, Dr. Sins Erna Lamba. Setelah sesi pembicara utama, dilanjutkan dengan sesi presentasi makalah dari para peserta VIP PTM. Sementara itu, pengurus VIP PTM 2023-2026, pat dilantik oleh pengurus Majelis Diktilit Bank PP Muhammadiyah Erwin Akib PHD. Ketua forum tersebut yakni Prof. Aris Winaya. Dalam pembukaan, ditampilkan pula tari empat etnis oleh mahasiswa Unismu Makassar. Tari empat etnis merupakan tarian gabungan dari etnis Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Selain dihadiri para pengurus VIP PTM, hadir pula Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Evi Aprialti dan para pimpinan Unismu, Rektor Unismu Prof. Ambo AC, Wakil Rektor 1 Dr. Abdul Rahim Nanda, dan Wakil Rektor 2 Prof. Andi Sukri Syamsuri. Para dekan, pengurus badan, lembaga, biro dan ratusan mahasiswa Unismu menyemarakan kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, dekan Fakultas Pertanian Unismu Dr. Andi Haryah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan VIP PTM yang menunjuk Unismu sebagai tuan rumah. Tak lupa ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Rektor Unismu dalam menyukseskan kegiatan itu. Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Evi Aprialti M.M. yang mewakili Wali Kota Makassar mengungkapkan pihaknya berharap agar Rakornas bisa memberikan solusi bagi persoalan pertanian di Makassar. Apalagi tantangan pertanian yang dihadapi, yakni keterbatasan lahan, yang semakin sempit. Dalam sambutannya, Ketua VIP PTM Prof. Aris Winaya merespon pernyataan Kadis Perikanan dan Pertanian Makassar, bahwa ke depan, dengan bantuan teknologi, pertanian bukan hanya dilakukan di atas tanah. Pada titik itulah, kontribusi ilmuwan pertanian dibutuhkan untuk terus melakukan inovasi. Prof. Aris Winaya juga menyampaikan bahwa isu ketahanan pangan harus menjadi salah satu konsen Muhammadiyah. Ia menyebut, ada usulan agar Muhammadiyah juga melahirkan lembaga ketahanan pangan. Sementara itu, dalam sambutan pengurus majelis Diktilit Bank PP Muhammadiyah Erwin Akib, mengapresiasi usulan agar Muhammadiyah bisa menghadirkan lembaga ketahanan pangan. Ia juga menyampaikan beberapa program majelis Diktilit Bank, yang membutuhkan dukungan pimpinan 39 Fakultas Pertanian PTMC Indonesia. Program tersebut antara lain, program 5.000 doktor, 100.000 publikasi dan mendorong keunggulan akreditasi. Saat ini ada 8 dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang meraih akreditasi unggul. Sementara Rektor Unismu Prof. Ambo Asi yang didaulat membuka rakornas, menyampaikan, Selamat datang kepada pimpinan Fakultas Pertanian PTM AC Indonesia. Ia juga menyebut beberapa prestasi Unismu, antara lain capaian sertifikasi IASO 21001-2018 bagi 59 unit kerja, dan akreditasi internasional ASIN untuk prodisar jana kedokteran dan program profesi dokter Unismu. Ambo Asi berharap agar rakornas fit PTM bisa memberikan kontribusi bagi penguatan ketahanan pangan di Indonesia.